Oke, kita akan bahas tentang transformasi Z, tetapi nggak akan secara detail, karena pembahasan tentang transformasi Z akan secara detail dibahas pada mata kuliah pengolahan sinyal digital. Nah, hubungan antara transformasi Z itu serupa dengan hubungan antara transformasi Laplace dengan sinyal waktu kontinu. Oke, XT. Jadi hubungan antara transformasi Laplace dengan sinyal waktu kontinu XT itu mirip dengan hubungan antara transformasi Z dengan sinyal waktu diskret, XN. Sangat mirip. Jadi, transformasi Z dari sinyal waktu diskret XN itu adalah penjumlahan dari N sama dengan T hingga XN Z pangkat minus N. Jadi, dikalikan dengan Z pangkat minus N dijumlakan untuk semua nilai N. Nah, ini definisinya. Dari sini, kita bisa memperoleh beberapa nilai. Atau, kita bisa membentuk tabel transformasi Z sebagai berikut. Nah, seperti ini. Perhatikan bahwa pada tabel ini, semua variable-nya itu, semua variable untuk sinyal waktu diskret itu kan adalah N ya. Sedangkan hasil transformasi Z-nya itu variable-nya adalah Z, tapi kita akan pakai ini, representasi yang menggunakan variable Z pangkat minus 1. Jadi, alih-alih kita menyatakannya dalam seperti ini, kita akan lebih berfokus pada representasi yang pangkat yang menggunakan variable Z pangkat minus 1. Kenapa? Karena nanti ketika ditransformasi Z balik ke XN, dia lebih mudah gitu. Karena kan, perhatikan aja, definisi dari transformasi Z itu kan melibatkan suku Z pangkat negatif gitu. Sebenernya ini lebih terkait ke untuk yang kausal ataupun tidak kausal-nya. Nah. Oke. Mungkin kayak gitu sih, yang bisa kita bahas tentang transformasi Z. Singkat aja, kita nggak akan bahas secara lebih mendalam. Kita akan coba kerjakan soal supaya lebih terbayang tentang transformasi Z. Nah. Kita diberikan sinyal waktu diskret yang berdurasi terbatas seperti ini. Nah, panah ini artinya apa? Panah ini artinya menunjukkan ketika N sama dengan 0 gitu ya. Jadi, ini adalah X0, ini X1, X2, X0, X1, X2, X-1, X-2 gitu. XZ-nya apa? Dan erosinya apa? Kita bisa lihat pada tabel ini bahwa delta N itu memiliki nilai transformasi Z adalah 1. X-2. X-N ini kan pada dasarnya adalah penjumlahan dari unit-unit impuls ya. Ya, gini deh. Kalo kita gambarkan secara grafik, ini sketch aja. Kan X-N itu kayak gini ya. Ini minus 2, kemudian 0, kemudian 4, kemudian minus 3. Kemudian 3, lalu 5. Dia kan dapat kita Dapat kita nyatakan sebagai penjumlahan dari Unit impuls Unit impuls yang digeser Unit impuls yang digeser kemudian disekalakan gitu kan Makanya Xn ini sebenarnya bisa kita nyatakan seperti ini Yaitu Minus 2 ditambah 4 Delta N minus 2 Dikurang 3 Delta N minus 3 Ditambah 3 delta N tambah 1 Ditambah 5 delta N tambah 2 gitu Makanya untuk mentransformasikan ke domain Z Kita peroleh Xz nya itu sesimpel Minus 2 tambah 4 Z pangkat minus 2 Dikurang 3 Z pangkat minus 3 Ditambah 3 Z kuadrat Sorry, ditambah 3 Z Ditambah 5 Z kuadrat Seperti itu Dan untuk ROC nya dapat dilihat bahwa seluruh bidang Z Nah, mungkin perlu dikasih tau juga ya Apa itu bidang Z Jadi kalau sebelumnya kita ngomongin tentang transformasi Laplace Bidang S itu terdiri dari sigma dan G omega Kalau untuk di domain Z Ya, pada dasarnya Z itu adalah bidang kompleks gitu Kalian kalau udah belajar rangkaian elektrik atau Di mata kuliah matematika rekayasa 2 sebenarnya Kalian akan belajar tentang Bilangan kompleks kalkulus Ya, kompleks kalkulus gitu ya Tapi pada intinya Z itu adalah bilangan kompleks Dan bilangan kompleks itu punya komponen real Dan komponen imajiner gitu Semua Z ya berarti Semua nilai Semua kemungkinan bilangan kompleks yang ada Itu adalah ROC nya Oke Berarti ROC nya Z Anggota bilangan Z seluruh anggota bilangan kompleks Kecuali Z sama dengan 0 ya Karena Kan ada faktor Seper Z kuadrat gitu kan Dia nggak berlaku saat Znya 0 Kayak gitu Oke Kita coba lihat lagi Contoh soal yang lain Kita disuruh Mensketchakan XN Untuk nilai A kurang dari 1 Dan A lebih dari 1 Baik N XN Coba kita kerjakan dulu Untuk Nilai A Yang lebih besar Sorry Nilai A yang Yang lebih besar dari 1 ya Kita kerjakan dulu Let's say A nya itu 3 Berarti kan jadi 3 pangat 0 3 pangat 1 3 pangat 2 Dia intinya Akan terus membesar gitu Untuk N positif Dia terus membesar Dan untuk N negatif Dia akan mengambil Seperti nilai positif Berarti dia seolah-olah Dicerminkan gitu Berarti dia seperti ini Nah itu sketsanya ya Untuk A lebih besar dari 1 Sedangkan untuk A diantara 0 sampai 1 Kita punya Saat N nya 0 Dia bernilai maksimum Oke ini 1 Ini A A kuadrat A pangat 3 Dan seterusnya 0 1 2 3 Seterusnya Saat A itu Di antara 0 sampai 1 Kita peroleh Saat N sama 0 Dia maksimum Yaitu Bernilai 1 Lalu dia menurun Nah seperti itu 0 1 2 3 A A kuadrat A pangkat 3 Dan seterusnya Itu sketsanya Kemudian Carilah nilai XZ Dan sketsakan Plot Pol 0 Dan cari ROC nya Untuk A Kurang dari 1 Dan A Lebih besar dari 1 Oke Kita perhatikan Bahwa XN ini Dia sinyal Yang 2 sisi ya Dia Sequence Yang 2 sisi Dia punya Dia punya nilai Untuk nilai N positif Dan dia juga punya nilai Untuk N negatif Berarti kita akan Nyatakan nih XN ini Kita akan nyatakan Sebagai Bla 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 UN Ditambah Bla 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 U Minus N Minus 1 Jadi ini untuk Menyatakan Bagian yang Lebih besar sama dengan 0 Sedangkan ini Akan menyatakan Bagian yang Kurang dari 0 Oke Nah Untuk bagian yang Lebih besar dari 0 Kan berarti dia Sesimpel A pangkat N Dikali UN ya Sedangkan untuk bagian yang Kurang dari 0 Atau bagian Antikausal nya Kita peroleh Dia adalah Misalkan Misalkan N nya adalah Min 1 Oke N nya min 1 Kalau N nya min 1 Kan berarti Ini jadi U 0 Tapi kita Pingin Dia bernilai Sama dengan A pangkat 1 Maka jadinya Ini bukan A pangkat N Tapi A pangkat minus N Karena min 1 Supaya jadi 1 Kan harus dikali Minus 1 Nah berarti Seperti ini XN nya Sekarang Kita transformasikan Untuk mendapatkan XZ Nah kita perhatikan Lagi Tabelnya XN Ditransformasikan Menjadi XZ Apakat NUN Dia menjadi Seperti ini 1 per 1 kurang AZ Min 1 1 per 1 kurang AZ Min 1 Nanti ini kita highlight ROC nya itu adalah Z lebih besar Dari A Z lebih besar Dari A ROC nya Kemudian Untuk bagian yang ini Nanti kausal nya Kita peroleh Bahwa dia adalah Ini Yang ini Yang ini Yang ini ya Minus A Pangkat N U Minus N Minus 1 Dia adalah 1 per 1 Kurang AZ Tapi betulnya Kita bikin dulu Supaya agak mirip Berarti kan kita punya Tadi bahwa Minus A Pangkat N U Minus N Minus 1 kan Jadinya 1 per 1 kurang AZ Berarti kalau A pangkat minus N Ini jadinya Seper A Kemudian Kita Hilangkan Plus nya Kita Hilangkan plus nya Berarti Kita kalikan Negatif 1 Berarti ini minus Berarti ini adalah Minus 1 per 1 kurang Seper A Z Pangkat minus 1 Nah ROC nya adalah Kalau dalam kasus ini kan A pangkat N Dia ROC nya adalah Z Mutlak Z Kurang dari mutlak A Oh berarti Kalau A pangkat minus N Kan sama dengan Seper A pangkat N Gitu ya A pangkat minus N kan Seper A pangkat N kan sama Berarti ROC nya ini adalah Mutlak Z Yang kurang dari Seper Mutlak A Gitu Tapi karena A nya positif Bisa kita tuliskan Seperti ini Nah Tadi di soalnya ditanya Carilah XZ Kita udah dapet Tadi Kemudian Sketsakan Pol 0 nya Dan cari ROC nya Nah kita lihat dulu nih ROC nya Ini kan adalah Dua buah penjumlahan Komponennya Berarti ROC dari XZ adalah Irisan dari kedua ini Oke berarti ROC nya itu adalah Mutlak Z Terletak diantara Seper A Sampai dengan A Nah Gimana nih Untuk nilai A Lebih besar dari 1 Dan nilai A Di antara 0 sampai 1 Perhatikan bahwa Untuk nilai A Lebih besar dari 1 Sorry Ini kebalik Ini Z Lebih besar dari A Seperti A Perhatikan bahwa Untuk nilai A Lebih besar dari 1 ROC nya ini Tidak terdefinisi Ya kan Let's say A nya 3 Berarti Z Terletak diantara 3 sampai 1 Per 3 Nah dia Yang Gak ada irisannya gitu Lebih besar dari 3 Kurang dari 1 per 3 Yang gak ada irisannya Sedangkan untuk nilai A Kurang dari 1 Ya ROC nya Adalah Seperti ini gitu ROC nya adalah A Terletak diantara Z Terletak diantara Sorry Z terletak diantara A Sampai dengan Seperti A Kayak gitu Nah Untuk Skeksa Dari Pol 0 nya Pol 0 diagram Istilahnya Kita nyatakan dulu nih X Z nya itu Dalam Variable Z Jadi bukan Z Pangat minus 1 Kemudian kita Ubah dia dalam bentuk Bentuk Pecahan seperti ini Gitu ya Nah Berarti kan Ini bisa kita kalikan Z Di pembilang dan penyebut Jadi seperti ini Nah Kita peroleh Z kuadrat Minus Z kuadrat Z kuadrat Minus Z per A Tambah Z per A Sorry Tambah A Z Per Z minus A Z minus per A Z minus A Z minus A Z minus Per A Berarti kita peroleh Pol Pada Z sama dengan A Dan juga pol pada Z sama dengan 1 per A Gitu Dan kita punya 0 Pada Z sama dengan 0 Oke Jadi Mungkin Udah gak asing lagi dengan istilah pol dan 0 Pol itu kan yang menyebabkan Fungsi ini Dia tidak terdefinisi Yaitu Penyebut sama dengan 0 Sedangkan 0 adalah Nilai Z yang menyebabkan fungsi ini Bernilai 0 Ya berarti Z sama dengan 0 Berarti kalau kita ingin sketsakan Pol 0 diagramnya Kita peroleh seperti ini Kita peroleh Z Polnya Di A dan super A A dan super A Ini super A Ini A 0 di Z sama dengan 0 Nah Kita juga disuruh menggambarkan erosinya ya Pada Pol 0 diagramnya Pada 0 pol plotnya Nah erosinya itu kan Kita peroleh tadi ini ya Z Mutlak Z diantara A Sampai dengan super A Dia adalah lingkaran Dalam khasus ini Nah seperti ini ya Berarti erosinya itu adalah Bagian yang saya berikan Highlight ini Oke Seperti itu untuk soal ini Biar lebih jelas Satu lagi Kita coba kerjakan ya Soal ini Sebenernya soal ini Bisa saya katakan Soal yang Tingkatannya adalah untuk Mata kuliah Pengolah sinyal digital Tapi Ya mungkin Cukup menarik juga Untuk dibahas Dan bisa sebagai ilmu pengetahuan juga Dan masih relevan dengan mata kuliah ini Suatu sistem kausal Suatu sistem LTI Waktu diskret kausal Dinyatakan dengan Persamaan sebagai berikut A Carilah Fungsi sistem HZ Nah jadi Kita diberikan Ini istilahnya itu adalah LCCDE Linear Constant Coefficient Difference Equation Seperti ini Kita Transformasi Z kan dulu Transformasi ke domain Z Dari LCCD nya ini Transformasi LCCDE ke domain Z Berarti kita peroleh YN menjadi YZ Kemudian Apa nih Kalau Ada Y Kalau ada YN-1 Jadi apa Kita lihat lagi tabelnya Oh mungkin belum saya include Sebentar Saya includekan dulu ya Tabel Atau tabel property Dari transformasi Z Nah ini dia Kita gunakan Property yang ini Property Time Shifting X N-N0 Adalah Z-N0 Kali XZ Berarti kalau N0 nya adalah 1 Berarti ini adalah Z-1 YZ Ya kan Ditambah 1 per 8 Z-2 YZ Sama dengan XZ Nah Berarti Bisa kita kelompokkan nih YZ nya 1 dikurang 3 per 4 Z-1 Tambah 1 per 8 Z-2 Sama dengan XZ Berarti HZ Yang merupakan YZ per XZ Itu adalah Itu adalah 1 per 1 Minus 3 per 4 Z Pangkat Minus 1 Tambah 1 per 8 Z Pangkat Minus 2 Oke ini udah terjawab ya Untuk bagian A Untuk bagian B Carilah Response Impulse HN Berarti kita Nyatakan dulu nih HZ ini sebagai Ya penjumlahan seperti ini Ini 1 ditambah Blah-blah-blah Z-1 Ini juga 1 ditambah Blah-blah-blah Z-1 Kita faktorkan dulu nih Berapa Minus 3 per 4 Dan 1 per 8 Kalau 2 per 4 Dikalikan 1 per 4 Itu kan Kalau dikalikan kan adalah 1 per 8 ya Kalau dikalikan ya Setengah kali 1 per 4 Kalau dicumlakan adalah 3 per 4 Oh berarti Ini adalah 1 minus Setengah Z-1 Dan 1 dikurang 1 per 4 Z-1 Kalau ini 1 Ini 1 Kita peroleh Z-1 Masih ada sisa Oh berarti Ini kita buat 2 Ini kita buat Minus 1 Supaya kan nanti 2 Dikurang setengah Z-1 Dikurang 1 Ditambah Setengah Z-1 Saling coret Ini sisa 1 Gitu ya Ini HZ nya Berarti HN nya Kita transformasi balik Kita transformasi balik Kita lihat lagi tabelnya Tadi Transformasi Z Kita pakai yang ini ya Kita pakai yang ini Oh berarti Kita peroleh bahwa HN nya itu adalah 2 dikali Setengah Pangkat N UN Dikurang 1 per 4 Pangkat N UN Kayak gitu Bagian C Carilah Step response Dari sistem Nah untuk mencari Step response Dari sistem Kita balik lagi nih Ke tadi YZ Adalah HZ XZ Nah Untuk step response Berarti kan XN nya itu Adalah UN nya Nah Kalau kita transformasikan Kita peroleh XZ nya itu apa XZ nya itu adalah 1 per 1 kurang Z Kalau UN 1 per 1 kurang Z Pangkat Minus 1 Berarti YZ nya Atau respons nya Response step nya Adalah HZ kali XZ HZ nya tadi kan Ini 1 kurang setengah Z pangkat Minus 1 1 dikurang Seperempat Z pangkat Minus 1 Nah dan dia dikalikan lagi Dengan XZ Yaitu 1 dikurang Z pangkat Minus 1 Nah Ini bisa kita tuliskan Jadi seperti ini 1 kurang Z pangkat Minus 1 1 dikurang setengah Z pangkat Minus 1 1 dikurang Seperempat Z pangkat Minus 1 Nah Berarti kan Kita bisa cari nih Berapa nilai A, B, dan C nya Kita bisa tuliskan Seperti ini 1 itu Ekwivalen dengan A 1 kurang setengah Z pangkat Minus 1 1 kurang seperempat Z pangkat Minus 1 Tambah B 1 kurang Z pangkat Minus 1 1 kurang seperempat Z pangkat Minus 1 Ditambah C 1 kurang Z pangkat Minus 1 1 dikurang setengah Z pangkat Minus 1 Untuk nilai Z pangkat Minus 1 Itu sama dengan 2 Maka kan Ini akan jadi 0 Ini juga akan jadi 0 Tersisa yang ini Berarti B Dikalikan dengan Minus 1 Dikalikan dengan 1 dikurang setengah Yaitu setengah Dia Ekwivalen dengan 1 Berarti kita peroleh bahwa B nya itu adalah Minus 2 Untuk Z pangkat Minus 1 Sama dengan 1 Kita peroleh Ini akan jadi 0 Ini akan jadi 0 Berarti A dikalikan dengan 1 kurang setengah Yaitu setengah 1 kurang seperempat Yaitu 3 perempat Sama dengan 1 Kita peroleh A nya itu adalah 8 per 3 Untuk Z pangkat Minus 1 Sama dengan 4 Kita peroleh Nanti ini 0 Ini juga 0 Berarti C dikali Minus 3 1 dikurang 2 Dikali minus 2 Dia akan sama dengan 1 Berarti C adalah 1 per 6 Nah berarti Kita peroleh bahwa Step response nya itu Adalah 8 per 3 8 per 3 Tadi 1 dikurang Z pangkat Minus 1 Dikurang 2 Per 1 kurang setengah Z pangkat Minus 1 Ditambah 1 per 6 1 dikurang 1 per 4 Z pangkat Minus 1 Sehingga Sehingga kalau kita ingin mencari Step response nya Kita transformasi Z balik Dari Y Z Yaitu 8 per 3 Un Dikurang 2 dikali setengah Pangkat N Un Ditambah 1 per 6 1 per 4 Pangkat N Un Seperti itu Oke Saya rasa Dari 3 contoh soal Berikut Sudah cukup jelas ya Terkait dengan Transformasi Z Kita akan lanjutkan Pada Bug berikutnya Tentang Analisis Fourier Sekian terima kasih Sekian terima kasih